Hai, bersama gue Ari Rahmadi. Jadi di video gue kali ini, gue akan bikin seri lookbook yang sangat simple, sangat mudah lo jadikan referensi, dan pastinya sangat affordable. So, ini adalah seri lookbook pertama gue. Mungkin lo bisa jadikan referensi dari kombinasi warna, bahkan item-item yang gue pake, itu bisa lo jadikan referensi. Karena lookbook ini sangat simple, bahkan dengan harga yang affordable. So, seperti apa? Let's check it out. Jadi di look yang pertama ini, gue kenakan pakaian yang sangat basic, yaitu t-shirt hitam polos, jeans hitam polos, dan sepatunya gue pake All Star Classic dengan warna black and white. So, karena pakaian fondasinya ini sangat basic, yaitu black and black, jadi gue bakal bikin dua look dengan pakaian ini. Selain basic, alasan gue bikin dua look karena gue suka dengan permainan warna ini. Warna full black ini keunggulannya adalah ketika lo pake luaran apapun, atau artwork apapun, dia bakal nge-hide like artwork tersebut. Karena selain satu warna, warna hitam itu adalah warna yang sangat-sangat-sangat mengalah. Jadi kalau lo pake apapun, jika lo sandingin dengan black and black, maka item lain tersebut akan di-hide like oleh warna hitam tersebut. Yang artinya, warna hitam ini memberi untuk item lain, untuk stand out di dalam sebuah outfit. And I love it. So, di look yang pertama ini, seperti yang tadi gue bilang, gue bakal nge-hide like artworknya. Jadi gue pake artwork dengan warna kaki. Outfit ini simple, cocok lo pake kemanapun, terutama buat lo yang ingin nongkrong, ngampus, dan ngedit nyantai doang. Kesan atau look yang diberikan itu cenderung ke klasik. Street looknya itu cuma di sepatunya doang. Ya, kita tau lah, All Star. Itu adalah sebuah sepatu yang sangat street look banget gitu. Nah, masuk ke look yang kedua ini masih dengan permainan warna yang sama. Dimana gue masih nge-hide like luarannya, karena warna luarannya tuh cenderung cerah, tapi dengan motif yang menyatu dengan t-shirt, celana, bahkan sepatu. Look yang diberikan dari outfit yang kedua ini adalah street, tapi nggak yang extreme. Extreme di sini maksud gue adalah dengan oversize yang extreme. Gue masih main aman karena gue masih pake celana dan t-shirt yang fit. Untuk oversize itu hanya di luarannya doang, atau di t-shirtnya doang. Again-again, gue bilang gue suka banget sama permainan warna tersebut, dimana black and black ketemu dengan luarannya yang cerah. Dan motif luarannya ini ngebuat semua warna dalam outfit tersebut lumayan menyatu, karena black and white. Di look yang ketiga ini, gue mainin satu warna lagi, tapi bedanya ini adalah warna abu ketemu dengan abu. Kecuali t-shirtnya doang yang stand out, biar warnanya tuh nggak mati. Untuk sepatu, gue pake sneakers putih yang klasik white, karena biar samaan dengan warna t-shirtnya. Agar sinkron, karena luaran atau outer yang gue pake itu lumayan ngetat. Jadi gue pake t-shirtnya agak panjang, karena biar nggak kaku banget lah. Dan ada look streetnya, tapi cuma sedikit. Look yang ketiga ini sangat cocok untuk lo ngampus, ini oke banget buat nongkrong apalagi. Buat ngedate pun, I think it's masih oke lah. Oke, masuk ke look yang keempat. Di look yang keempat ini, nggak banyak yang bisa dibahas. Yang jelas, gue mau kasih tau kalau kombinasi warna yang gue pake, itu lumayan cukup rame. Tapi warna kaos dan sepatu, gue samain karena denim jacket dan celana yang gue pake. Udah beda. Jadi kalau kaos dan sepatunya gue bedain lagi, bakal nggak sinkron kalau menurut gue. Kesan yang diberikan, sudah jelas ini street banget. Karena sepatu dan jacket denimnya. Nah, masuk ke look yang kelima atau look yang terakhir. Ini gue sama sekali nggak pake luaran, anyway. Dan itu sudah jelas, dari atas sampai ke bawah, ini street look banget. Buat nongkrong ini oke banget, karena street look. Dan ini adem pastinya karena gue sama sekali nggak pake luaran, kayak yang tadi gue bilang. Buat ngedate, I think no. Buat ngampus ini tergantung, karena roles kampus itu beda-beda. Ada kampus yang ngewajibin lo tuh harus pake luaran, atau lo tuh harus pake baju yang berkerah. Jadi, untuk ngampus lo sesuaiin aja dengan roles pada kampus lo masing-masing. Nah, itulah beberapa outfit yang mungkin bisa lo jadikan referensi. Sebenernya nggak mesti sama dengan gue, men. Tapi daripada lo bingung mau pake apa ketika lo nongkrong, atau ngampus, atau kelihatan nyantai sehari-hari lo. Ya, ada baiknya video ini bisa lo jadikan referensi untuk lo, kalau lo mau. So, sekian dulu video gue hari ini. Seperti biasa, lo boleh suka dengan video ini, dan lo boleh nggak suka dengan video ini. Kalau lo suka, lo boleh subscribe, like, dan komen. Tapi kalau lo nggak suka, lo boleh dislike video ini, komen kalau lo punya kritik. Gue Rehmari, gue pamit untuk diri. I will see you soon, and goodbye.